Pancasila Gue sebut sebagai Noblema Silah pertama Ketuhanan yang Maha Esa Gue sebut Nobotong Amatua Rambulan Inakuna Tanek Artinya apa? Dalam hidup ini kita harus mengenal Tuhan yang kita junjung Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Protestan, dan lain sebagainya Juga hormat pada leluhur Lewatana kita, Adonara Saya dukung sebelum pelantikan tadi di seremoni Itu menghormat junjungan kita Leluhur Tanah Adonara Sesuai dengan silah pertama Amatua Rambulan Inakuna Tanek Silah yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Nobotong Kakak Kiru Ari Bati Noi kakak di ma' Noi Ari Bisenare Bukan tidak kakak Bapak Ari Lola Kakak Bati Ari Beda Kakak Kiru Ari Bati Sebagai kakak Ari Mwari Nobuno Gemi Tapi aku tak lelah tua Biar Ibu Membangun soliditas hubungan baik dengan Kakak Ari kita yang di Adonara di Kota Batam Juga Kakak Ari dari suku bangsa itu Sebagai Nolong Mwari Nobuno Gemi Kita perlahan-lahan belu Tambah lah senara yang Silah yang ketiga Persatuan Indonesia Gue sebut sebagai Nobotong Puri dikaui Kehangi Dan Kakak Ari Mwari Nobuno Gemi Kepentingan pribadi atau kelompok dari Gohom ini Boleh mati masuk di Ika Masuk di Ika Nafi Mwari Mwaki kemanbalah senara Supaya Akema sidakben Ika tetap Ika Kepentingan kita tetap Tidak Akema sidakben Tetap Buitna Uwi Silah yang tampak Rakyat yang dipimpin oleh HIPA Kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan Gue sebut sebagai Nobotong Pukuhu Tobobab Hama-hama Tutu Maria Umur lama Lohotana Umur lama Lohotana Tutu Hama-hama Doa Ketua Ruhena Tutu Baru Atas nama Tidak Boleh Lohotana Tidak mengajarkan itu Hupu-hupu Tobobab Hama-hama Tutu Maria Umur lama Lohotana Musawarat Bufak Sebelum Pancasila Tidak lalu Tidak tulang Tidak lupa Kuanggahin Pertingan Lohotana Lohotana Ini mesti Kumpuhu 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 Lalu Silah yang kelima Adilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Gue sebut Nobotong Sorry Nobotong Tekan Tidak 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 Nobotong Tidak 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 itu keluhuran lelamaholog Adonara luar biasa lebih dalam dari Pancasila karena itu Bung Karno mendapatkan inspirasi Pancasila di kota MD sebelum dia datang orang-orang Flores Timur termasuk Adonara sudah merantau cukup lama disana menjadi guru agama dan pedagang dan kukang saya juga sukaku mendapatkan inspirasi itu dan bergaulannya orang Flores Timur Lama Holot Adonara karena itu kita bangga menjadi orang Lama Holot Adonara jadi Pak Ketua penyakamak luangkai asyikanlah untuk menjaga keberlanjutan ikat jalani Pancasila jalani aku yang gue sebut sebagai Noblema asyikanlah kita tetap dan sama Bapak Kakari selamat menikmati